Kami juga mempunyai berita lain, diantaranya adalah sebanyak 5.530 warga DKI Jakarta belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap DPT. 5.530 warga DKI belum merekam IKTP Jelang Pilkada DKI Putaran Kedua. Dari total data 59.911 yang tercatat dalam IKTP masih ada 5.530 warga DKI Jakarta yang belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Oleh karena itu KPU DKI bersama Pemprov DKI Jakarta membuka posko pendaftaran memfasilitasi warga yang belum tercatat dalam DPT untuk mendapatkan hak pilihnya. Pendataan DPT melalui posko dilakukan di kelurahan, apartemen, rusun, hingga kelapas untuk berkoordinasi dengan Dinas Perumahan DKI Jakarta. Hari ini akan dikonkretkan untuk dikoordinasikan kota untuk menyiapkan hotline di provinsi juga kemudian bagaimana mekanismenya, siapa petugas, dan sebagainya kita siapkan. Sehingga kalau masyarakat ada yang tidak sempat untuk datang ke posko-posko pendaftaran mereka cukup dengan melalui WA gitu misalnya, dengan mengfoto identitasnya nanti akan kita input di dalam data pemilih kita. Ya ya, itulah berita yang bisa kami sampaikan dari Kelurahan Kuningan Barat kembali ke Anda. Baik, terima kasih Nori atas informasinya. Nori melaporkan langsung dari Kelurahan Kuningan Barat.